Ya, kasus yang menimpa juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono hanya salah satu contoh bentuk dugaan pembungkaman terhadap demokrasi. Sejumlah pihak menduga kasus ini penuh kejanggalan dan Aiman telah menegaskan tidak menyebarkan informasi ataupun kebencian terhadap individu ataupun golongan tertentu. Kasus serupa tidak hanya bisa menimpa Aiman, tetapi juga pihak lain yang bersuara kritis, terutama menjelang pemilu 2024. Benarkah demikian? Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara Timnas Anies Muhaymin, Amiruddin Al-Rahab, Wakil Ketua Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmit, Abdul Aziz, Selaku Wadir Representatif Direkturat Pendegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, serta Pakar Hukum Bidana Prof. Hibnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sahabat terlebih dahulu. Selamat malam Bapak, selamat malam Bapak, selamat malam. Baik, sinyalnya juga sudah cukup stabil ya Bapak-Bapak sekalian. Ya, karena hujan Mbak. Oh ya, di luar hujan, baik-baik. Kita coba kalau begitu ya, semoga tidak terganggu oleh sinyal ini, tapi saya ke Mas Abdul Aziz. Mas Abdul Aziz, apakah hari ini juga ikut ke Polda Metro Jaya mendampingi Mas Aiman dalam pemeriksaan? Iya, sampai pada malam ini, kita masih belum selesai proses penggantinan Mas Aiman di Polda Metro Jaya. Kami mulai proses malam ini. Mas Abdul Aziz, izin suaranya kurang jelas, bisa diulang lagi? Iya, halo, sudah ada dengaran? Sudah-sudah, boleh diulang lagi bagaimana tadi? Iya, iya, jadi sampai malam ini, dari malam ini, mas Aiman masih dalam proses penyelesaian penyidikan di Polda Metro Jaya. Proses ini sejak dari jam 11-nya kita mulai sampai malam ini. Jadi, tahapan proses penyidikan terhadap Mas Aiman belum selesai sampai malam ini. Baru selesai jam 1 malam hari ini? Belum selesai. Belum selesai sampai dengan malam ini, maksudnya ya? Iya. Oke. Mas Abdul, apakah ada informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada Mas Aiman, dan kira-kira kapan pemeriksaan akan selesai? Ya, saya kira tadi dalam proses pendampingan ini kan tahapan penyidikan ya, sebelumnya sebuah penyidikan soal pertanyaan penguam yang disampaikan kepada Mas Aiman, itu seputaran tidak lebih dan itu penyidikan. Nah, jadi seputaran itu. Dan terus penggantungan juga hari ini, pada tahap penyidikan, pertanyaannya yang pernah pada tahap pertanyaan kalian, sejak dia dipanggil, sebagai terlaku pada saat pertama, sejak dia dipanggil. Oke. Baik. Mas Abdul, saya harus tanya lagi, kondisi Mas Aiman bagaimana, dan dari TPN sendiri, seperti apa melihat pemeriksaan yang berjalan hari ini? Ya, kami masih pada malam hari ini, kami masih berkomunikasi dengan kepolisian. Bahwa karena kasus itu hukum khususnya TPN, merasa masih sangat jantar sekali dengan kronologis yang ada sebenarnya. maka kasus yang dialami Mas Aiman ini, berdasarkan bukti-bukti yang kami sampaikan juga, yang tadi sudah disampaikan mungkin di beberapa media, baik dengan perbandingan yang mungkin sudah pernah, oleh beberapa berita atau media cetak maupun orang lain, salah satunya adalah kita memberikan alasan seperti itu, sehingga kami, dari awal kita selalu ingin melihat pola elektronik jaya, kalau bisa proses ini, kalau bisa dihentikan, karena tidak mengandung penurusur yang secara hukum, tidak terlihat secara jelas begitu, karena berdampak pada soal kebebasan ya, berdemokrasi. Kalau ini misalnya, Mas Aiman misalnya dia diproses secara serius oleh pola elektronik jaya, dikira ini juga berakibat, berakibat pada kebebasan berdemokrasi oleh warga negara dalam proses penyelesaian ini. Jadi kami masih bisa, dengan beberapa hal lagi untuk kami membicarakan, langsung oleh pola elektronik jaya dalam hal penyelidikan Mas Aiman ini. Oke, baik. Dari TPN menganggap ini ada kejanggalan, atau banyak kejanggalan yang dikhawatirkan bisa mengganggu bagaimana warga ingin ikut serta dalam proses berdemokrasi, terkhusus jurnalis. Apakah Mas Amiruddin Alwahab selaku Timnas Amin, dari Timnas Amin sendiri juga berpikir serupa? Iya, baik Mbak. Saya ingin sampaikan pertama tentu rasa perhatian saya ya. Hal seperti ini menjadi problem pidana. Yang kedua, saya ingat saya, saya ingat saya ini, Aiman adalah seorang jurnalis TV dengan reputasi yang baik, yang sangat panjang ya. Orang kenal dia sebagai jurnalis TV yang luar biasa. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, konstruksi hukumnya apa sih sebenarnya kasus ini? Apakah ini... Iya, Mas... Mas Amiruddin, sinyalnya juga kurang jelas, kurang stabil. Oke, Oke, oke. Monggo diulang lagi, Mas. Oke. Iya, ini kan kasus yang menimpa Aiman ini, ini dalam rangka penahayat, mana pidananya, ini yang buat banyak orang, di dalam rangka pemilu, yang mana? Nah, kalau dalam rangka indah pidana pemilu, atau yang diduga sebagai masalah kepemiluan, ini kan mestinya bawah selu yang di depan, memeriksa ini. Belum polisi, saya sebenarnya berharap, dalam perbincangan seperti ini, bawah selu apa penilainya terhadap hal yang disampaikan Aiman. Karena seingat saya, Aiman bicara itu dulu kan, mungkin tim-timnya Aiman juga bisa jelaskan, bicara itu dulu kan bersama dengan tim hukum. Kalau nggak salah ya, tim hukumnya, Pak Gancar sama Pak Gancar dulu kan. Nah, implikasi dari kasus seperti ini, yang ke pihak, terutama yang ikut dalam kontestasi pemilu ini, akan menjadi ragu-ragu menyampaikan pandangannya. Kenapa? Karena tiba-tiba bisa dipidana seperti itu. Oke, oke Mas Amir. Sembari kita menstabilkan sinyal atau sambungan kita, semuanya saya beralih ke Prof. Ipnu kalau begitu. Prof. Ipnu, ada yang ingin saya gali terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Aiman saat ini adalah berkaitan dengan ITE, hoax. Saya harus konfirmasi apa-apa saja sih sebenarnya yang memenuhi syarat sesuatu dikategorikan sebagai hoax atau berita bohong. Ya, begini Mbak. Kalau tidak salah, yang disangkakan ini adalah hoax tertarik suatu kebenaran, suatu berita. Berita yang bohong, berita yang tidak berdasar. Itu yang kita lihat di dalam beberapa media kemarin adalah pasal 14, saat 1 dan ayat 2. Kalau kita lihat kasus ini, Mbak, kita harus melihatnya itu dan konteks. Konteks yang disampaikan Mas Aiman itu dalam kerangka apa? Ini adalah dalam rangka pemilu. Betul. Kalau itu dalam rangka pemilu, saya sepakat Mas Amir. Ini delik kaitan pemilu atau delik umum? Itu fair. Ini potensi, kompetensinya nanti ramein tuh. Kompetensinya. Kita harus lihat kompetensinya. Kedua, kita lihat subjeknya Mas Aiman sebagai tem pemenangan atau sebagai profesi terhadap jurnalis. Kalau jurnalis, mungkin masuk. Kan gitu loh. Tapi sepempat pemenangan, masuk. Kualifikasi. Oleh karena itu, dalam seperti ini sebagai berita, itu sebetulnya berita yang disimpulkan dari yang bersangkutan. Sumbernya. Padahal kalau kita lihat, itu adalah sumber dari berita lain. Berita dari beberapa potongan-potongan yang terjadi di dalam Boromedia. Jadi saya kira ini suatu penyitikan yang agak dipaksakan. Dipaksakan kepada suatu peristiwa hukum yang sebetulnya bukan sumbernya dari Mas Aiman. Berita hukum itu kalau sumbernya dari Mas Aiman, itu tidak adalah sumber dari berita lain yang disampaikan. Sehingga dalam undang-undang IT itu bukan Mas Aiman yang kena. Harusnya sumber yang pertama kali menyampaikan. Kalau itu memang berita yang tidak benar. Itu yang harus disampaikan. Kemudian yang kedua, Mbak, yang kita baca hari Aiman kan dikenakan bukan undang-undang IT. adalah undang-undang pasal 14. Itu adalah deliknya delik matriil. Suatu berita kebohongan yang menimbulkan keonaran. Artinya, akibat keonaran harus ada. Pertanyaannya, adakah keonaran? Ini yang kita lihat agak sulit. Nah, ini di dalam suatu pembuktian-pembuktian, ini delik matriil atau delik purun. Oke, ini saya harus perjelas lagi. Tidak ada keonaran. Nah, Prof. Ipnu, saya harus perjelas lagi. Yang dimaksud dengan keonaran itu kondisi seperti apa? Keonaran itu adalah situasi yang mungkin terjadi suatu picok. kekaduan. Ada suatu menjadi suatu yang rame akibat dari beritanya Mas Aiman. Jadi, suatu hubungan akibat yang disampaikan oleh Mas Aiman dengan berita yang terjadi itu harus ada nyambung. Teori sebab akibatnya. Kan itu. Pertanyaan kan seperti kemarin, Mbak. Kasus yang kemarin kan banyak yang disampaikan keonaran-keonaran itu misalkan kebohongan tokoh kemarin. Kan tidak jadi. Karena apa? Tidak menimbulkan keonaran. Konsep onaran itu harus terjadi. Iya. Itu. Jeleng-jeleng matril. Baik-baik. Keributan, kemudian ada aksi di sana-sini pokoknya ada keonaran, ada kerusuhan begitu ya. Prof ya yang harus terpenuhi ya syarat-syaratnya ini. Betul. Baik. Betul. Prof Ibnu dan juga Mas Amir serta Mas Abdul kita akan kembali ke Polda Metro Jaya ya. Kita akan sama-sama pantau dulu bagaimana perkembangan pemeriksaan atas Aiman Wicaksono yang masih berlangsung sampai dengan malam hari ini. Mungkin saya juga sekaligus ngecek. Ini Mas Abdul betul masih di Polda Metro Jaya ya berarti? Saya, iya. Oke. Mbak, saya masih di Polda Metro Jaya. Oke, baik. Kita kembali lagi ya memantau lokasi tempat Mas Abdul juga serta teman-teman rekan media yang juga sama-sama memantau bagaimana proses pemeriksaan terhadap jurnalis senior Aiman Wicaksono yang masih berlangsung. Sampai dengan malam hari ini di Polda Metro Jaya. Kami sudah terhubung bersama dengan rekan Nisa Sahib di sana. Selamat malam. Nisa, silakan dengan informasinya. Juru bicara tim pemenangan nasional Gajar Mafut, Aiman Wicaksono kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini. Seperti diketahui, Aiman menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tugaan penyebaran hoaks atas tudingan aparat Polri yang tidak netral atas pemilu 2024 ini. Pada hari ini, pihak kepolisian hanya memeriksa Aiman Wicaksono saja, tidak dengan saksi lainnya. Pada pemeriksaan kali ini juga Aiman hadir didampingi advokat yang tergabung dalam Baki Gama 03 dan juga tim hukum TPN Ganjar Mafut dan juga relawan-relawan. Aiman menganggap kehadiran mereka sebagai bentuk dukungan kepada Aiman karena ini bukan lagi bicara soal pribadi. Ini merupakan pemeriksaan kedua kali bagi Aiman Wicaksono dan saat ini Aiman masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh reserse kriminal khusus. Dalam kasus ini terdapat enam pelapor yang melakukan Aiman Wicaksono akibat dari berkaitan dengan ujaran kebencian. Dan Aiman sempat mengatakan dirinya tidak membawa apapun berupa berkas-berkas atau bukti-bukti pada pemeriksaan kali ini karena dirinya telah mengumpulkan berkas dan juga bukti pada saat pemeriksaan pertama. Dan dapat kami sampaikan juga tahapan kasus Aiman ini telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. TPN Ganjarnafut juga berharap kepolisian tidak meneruskan kasus ini dikarenakan takutnya dapat menyebabkan cacat demokrasi dan juga dapat masyarakat takut untuk buka suara atau mengkritisi hal-hal yang dapat mengganggu pemilu 2024. Terutama berkaitan dengan netralitas para aparat. Dalam kesempatan ini juga Aiman Wicaksono mempertanyakan alasan Polri masih menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya isu netralitas ini ramai dibahas oleh publik selama tahapan pemilu 2024. Dan Aiman juga menegaskan akan menggunakan hak tolak untuk merasiakan identitas narasumbernya yang menjadi pemberi informasi oknum Polri yang tidak netral. Karena saat dirinya mempertanyakan itu atau menyampaikan hal tersebut masih berstatus sebagai wartawan. Dan sampai saat ini kita masih sama-sama menantikan hasil dari pemeriksaan yang dijalankan oleh Aiman dan juga apa saja pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik dan juga update-update terbaru atas kasus ini. Pani kembalikan Anda. Oke Nisa Sahib kita sama-sama tiapan tahu bagaimana proses pemeriksaan ini berjalan dan jam berapa Aiman dan juga rekan-rekan tim kuasa hukumnya keluar dari polda Metro Jaya. Terima kasih sekali lagi selamat kembali bertugas. Baik memirsa kita kembali ke dialog membahas bagaimana pemeriksaan Aiman hari ini yang juga menjadi sebuah presiden tersendiri apakah memang terjadi sebuah pembungkaman terhadap tidak hanya kebebasan untuk berekspresi, menyatakan sesuatu dan juga berdemokrasi di negeri ini. Saya masih bersama dengan para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom malam hari di Sindoprime. Ditambah satu lagi yang sudah atau baru saja bergabung, tim hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bamit. Selamat malam Mas Fahri. Selamat malam Pak. Oke sudah cukup stabilkah sambungannya? Cukup cukup. Cukup cukup. Oke, oke langsung saja mungkin saya tanya ya sembari kita menstabilkan visualnya. Mas Fahri? Oke, Mas Fahri? Yuk. Baik, ketika kita lihat dan juga ada kekhawatiran terutama dari pendukung Paslon 1 dan juga 3 yang ya terkhusus Paslon 3 saat ini dalam kasusnya Mas Aiman Wijaksono ya, mengingat bahwa ada kekhawatiran, ada ancaman, ada tekanan bahwa memang tampaknya warga terutama jurnalis saat ini bisa saja dibungkam saat sedang menyatakan sesuatu yang menyangkut pihak-pihak tertentu. Tanggapan Anda dari 02 bagaimana? Ya, yang pertama begini ya, kebetulan kita yang tergabung dalam pemerintahan pada hubungannya kan advokat ya, yang tentunya selalu warawiri di berbagai persidangan. Tentunya kalau kami melihat pinggirnya tidak konyol ya, kita bakalan konyol untuk menetapkan perangkat sebagai tersangka, karena memang dalam buah itu sendiri telah mengatur, ada fungsi-fungsi cek dan fungsi-fungsi belengcin yang sebenarnya bisa dipemukakan dan dilaksanakan oleh para pihak yang terdampak dengan kiri jakan yang dianggap barangkali tidak prosedural. Menetapkan seorang 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 tersangka itu kan bayarannya sangat mahal ya. Idealnya itu memanfaatkan atau memaksimalkan fungsi-fungsi hukum yang ada. Ada lembaga yang ada muji, ada prosedur yang barangkali bisa ditempuh. Oke, Mas Fahri, ya Mas Fahri tampaknya memang sinyal atau sambungan sinyalnya terhadap atau lewat sambungan Zoom malam hari ini tampak sedikit harus distabilkan ulang. Maka kita jeda sejenak Bapak-Bapak, para narasumber yang berada dalam Sindoprem malam hari ini, kita akan dalami di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindoprem akan segera kembali.